Bab 4. Kajian Pengungkapan Nilai Unsur pendidikan Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan proses pembuatan Dalam naskah belum dijumpai adanya sistem pendidikan namun dijumpai penyampaian pengetahuan, ketampilan dan keahliannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup pribadi maupun bersama Nanjomba ini dapat menerapkan ilmu dan ketampilannya menganyam dan membuat parak obat kepada putra-putri Sombaun Dalam naskah terdapat Dibain namasi gulut halak diau Dibain pambayu wakudo Dibain namasi gulut puti menina Yang artinya lebih kurang saya direbut orang karena saya pandem menganyam katanya Kalau begitu karena kita sudah bersahabat bolehlah kewajari kami menganyam Kalau menganyam, kalau mengajar menganyam boleh saja Asalkan kalian ada dapat bayon pandan katanya Dengan dialog antar Nanjomba ilik dan putri Sombaun, dia mengaku pandem menganyam Dengan mendengar hal itu, putri Sombaun Sontan memohon agar mereka dapat diajari menganyam Dan dia pun menanggupinya dengan syarat kalau mereka dapat menyediakan bahan-bahan bayon Nanjomba ilik mendidik melatih para putri Sombaun Sampai mereka dapat menganyam sendiri Dalam hal ini, sebelum ada pendidikan forma seperti sekarang ini Masyarakat Batak dulu sudah mengenal ketampilan dan mengajakannya kepada orang lain Sampai sekarang ketampilan menganyam masyarakat warisi Dan diteruskan generasi muda di desa-desa Selain mendidik mengajarkan ketampilan menganyam dalam Nanjomba ilik Dapat menerima pengajaran dari rutin Sombaun sebagai umpah yang balik Yakni membuat obat, para dan lain-lain seperti dalam Nanjomba ilik Tangni merusakimah buruk Nganjomba ilik Nungahu ajari halahan mabayu Ahada ulaaning gabul kronosian dan sidasi Ninaruhana Dungni asadi sukrenya maniajaran naik Adang doob di botong kamu hada tua Pernagkannya dituldi nimbusu Buatiman Ninar Oloh, menurut itu, anak koni guduk Adang doob di botong kami, Buatiman Ninaruhi Tunut Fahadam, dan tadi Mola semua ini jadi madutu Putri Nanjomba Elik tidak hanya mengajar putri-putri Sombaon menganyam Tapi dia juga meminta arah putri penghuni hutan mengajari dia dari ilmu yang mereka miliki Putri Sombaon pun mengajarinya tentang hadiah tuan seperti uraian di atas Jelas dalam naskah tercermin pendidikan langsung sesama mereka Untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka